selamat menikmati 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 dari Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus menikmati bersifat menikmati sebab selamat menikmati menikmati selamat menikmati esah yang pertama menikmati pernah pernah menikmati 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 kitab menikmati menikmati di dalam menikmati 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 tentu dengan menikmati menikmati penyembah adalah menikmati seperti itu, sebab yang dimaksud azar, yang dimaksud liabihi azaro, itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim, tapi pamannya Nabi Ibrahim. Nggak kades, satis telung-puluh telung ini, abah ikan, Nabi Ismail ini paman, tapi termasuk abah ikannya Nabi Yaakob. Jadi jangan punya anggapan kalau Nabi Ibrahim itu mempunyai ayah yang penyembah, berhala tidak. Ini mungkin jenungan kepirung, keterangan-keterangan. Ini diterangkan oleh Syekh Muttalli Asyarawi, dan di tafsir-tafsir yang lain, sebab nopo. Yang kita tahu, yang berikut disebutkan, wa nahnu na'lamu anna Rasulullah s.a.w. min sila lati Ismail ibrahim. Yang kita ketahui, kita sama-sama tahu, wa nahnu na'lamu, kita sama-sama tahu, bahwasannya sesungguhnya Rasulullah itu, silsiliahnya dari Ismail bin Ibrahim. wa rasulullah s.a.w. kol anna sayyidu ala di adam Nabi Muhammad dauh, anna sayyidu ala di adam aki kikustini anak turunan Nabi Adam. Anak turunan Nabi Adam. fa'idha kana azaru Abu Ibrahim kafiron wa'abi dan lil asnami, wa'pan dan azar itu bapaknya Nabi Ibrahim, dan azar itu kafir dan beribadah kepada berhala, fakaifat asyuhu silsilat dinasibi syarifi. Bagaimana mungkin silsilat Nabi Muhammad itu dari silsilat yang mulia. Silsilat dinasibi asyarifi. Bagaimana mungkin lepancen anaya Nabi Ibrahim itu penyembah berhala kafir. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu dilahirkan dari nasab yang mulia. Gampang-gampang kan ngerti. Ndek-ndek ane, ndek ane. Sama ona kiai. Sama ona kiai. bisa bayangkan nabi, kiai ya lah kiai yang ada-ada yang lokal-lokal yang ada di sekitar kita ada kiai seumpama kiai ini ngalim yang ngaji akeh, hantri ini akeh merundui bapak, bapak ini seneng ngumpi, seneng ini babli seneng ini judi ketika ya ini wang nerang harami mabuk harami judi, harami ngeslot misali terus maringono langsung sing diterang alahi, bapak sampe yang diungguna, ini gak pantas oh, ini bayangkan bayangkan nabi, bayangkan kiai kiai, bayangkan kiai bapak, seneng ini mendem, seneng ini babli, terus ya ini nerangkan harami mendem, harami main alahi, bapak sampe yang diungguna, ini ini menengguna, ini gak pantas nah ini nabi Muhammad bagaimana mungkin seorang nabi Muhammad yang mempunyai nasab mulia lalu nabi Muhammad dari keturunan-keturunannya dukur-dukurani iku onok sing kafir gak mungkin ngomongin lo maksudin itu dan ini pemahamannya ahli sunnah lepemahaman liani ahli sunnah malah kita sudah bahas atau kan kemarin onok sing ngarani oke, ayahnya nabi Muhammad masuk neraka kan sudah kita bahas yang lalu jadi sekali lagi ini tafsir ini pemahaman baru ini sangat benar, sangat salah tapi saya saya berikan dasarnya tengtafsir Asyarawi Sheikh Mutawali Asyarawi mengatakan seperti itu bahwasannya sing dimaksud Azar sing dimaksud Abihi Bapak Ibrahim Azar itu bukanlah ayahnya tapi paman jadi sing ketah diingat memang ini permasalahan khilafiah permasalahan khilafiah ulama ahli tafsir memang mempunyai pendapat yang berbeda nah kali ini kita membahas tentang pendapatnya Sheikh Mutawali Asyarawi yang insyaallah menjadi bahan baru pemahaman baru bagi Kulopan Jendengan bahwasannya ayah nabi Ibrahim itu bukanlah penyembah patung bukanlah penyembah berhala sebab sebab Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib ilahkiri sampai Nabi Adam ini menurut ulama ahli tafsir sebagian ulama ahli tafsir itu min ahli sujud halili nopo tengsurah asyu'aro ayat rongatus songolas tengsurah asyu'aro ayat rongatus songolas temrik kusti Allah dawuh watakol lubaka fissa jidin watakol lubaka dan perpindahanmu fissa jidin diantara orang-orang yang sujud menurut sebagian ulama ahli tafsir maksudnya watakol lubaka teng ayat nikumang surah asyu'aro ayat rongatus songolas maksudnya nopo maksudnya perpindahan tulang sulbi dari nabi muhammad ke tulang sulbi nabi abd ke tulang sulbi sayyid abdullah sampai sayyid abdul mutalib sampai sak pendukur sampai nabi ibrahim sampai bapaknya nabi ibrahim sampai nabi adam itu semuanya itu dari orang-orang yang ahli sujud kan tidak bisa kita bayangkan nabi yang begitu mulia terus tur mbah-mba abd yang ada yang kafir kan tidak bisa kita bayangkan makanya ini menurut sehmutawal ya syarowi azar itu bukan ayahnya nabi ibrahim tapi pamannya nabi ibrahim sebab nopo nabi muhammad itu mempunyai nasab yang mulia dan nasab yang mulia itu sampai atasnya itu tidak ada yang kafir kepada Allah pun pertama jadi ismail tengah ayat niki niku termasuk aba ika karena kedudukan paman itu setara dengan ayah yang menarik kedua adalah mengapa lafat ismail lebih didahulkan daripada lafat ishak padahal yang dari bapaknya adalah nabi ishak tapi kenapa kok nabi ismail itu didahulukan jawabannya yang tengkali tengtafsir asyawi dikatakan lafat ismail ini lebih didahulukan dari ishak padahal ishak itu adalah ayahnya yakub mengapa kok lebih didahulukan lima zayata ini karena mempunyai dua keistimewaan nabi ismail ini mempunyai dua keistimewaan sehingga lafat ismail itu lebih didahulukan daripada lafat ishak walaupun ishak itu adalah ayahnya nabi yakub apa keistimewaannya hiji nabi ismail timbang ini nabi ishak ada yang mengatakan 12 tahun ada yang mengatakan 14 tahun ini kita sambung bahas sehingga nomor luruh karena nabi ismail itu adalah wakaunuh aban nabi alaih salatu wassalam karena nabi ismail itu adalah ayahnya nabi muhammad salallahu alaihi wassalam maksudin ayah ini leluhur jadi coro nabi muhammad bin abdillah bin abdil mutalib terus nomen dokur bin ismail bin ibrahim karena nabi ismail itu mempunyai anak turun yaitu nabi akhir zaman yaitu nabi muhammad salallahu alaihi wassalam sehingga akhirnya lafat ismail itu didahulukan daripada lafat ishak wa nahnulahu muslimun dan kami hanya tunduk kepadanya yang dimaksud wa nahnulahu muslimun muslim sekali lagi muslim itu adalah fi'il isim fa'il muslim itu adalah isim fa'il dari aslama yislimu islaman islam ini kuno apa banggani tafsir ibnu kasir dikatakan wal islamuhua milatul ambia'i islam itu adalah milatul ambia'i agamuniporo nabi kotibatan secara keseluruhan jadi semua nabi itu sesungguhnya beragama islam wa intanau wa'at syaro'i'uhum wahtalafat manahijuhum walaupun secara syariat mungkin bermacam-macam dan tuntunannya berbeda-beda wanahnulahu muslimun wanahnulahu muslimun ini yang mengucapkan wanahnulahu muslimun ini adalah anak-anaknya nabi ya'kub hingga agama islam sebenarnya itu islam huamillatul ambia'i kotibatan secara keseluruhan secara garis besar islam itu agamanya para nabi semuanya nabi ya'kub anak-anaknya nabi ya'kub juga mengatakan wanahnulahu muslimun cuman beda syariatnya beda tuntunannya bien mungkin zaman bien oleh rabi ketika zaman nabi nabi ya'kub nabi muwisani angsal rabi oleh dulure karu-karu dirabi karu angsal tapi saat ini tak boleh kutuk ngetani mati disik mati salah si jini baru oleh rabi kudulure tapi bien seperti itu ini sholat lima waktu tuntutan syariatnya yang berbeda-beda makanya nabi 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 kita para nabi adalah anak-anak dari ibu-ibu yang berbeda-beda dan agama kita satu pun bilang menit wah 50 kakean ini kalau siap ini kan tuntun ketik tapi diterus tadi saat jam pun cekap semantan mungkin-mungkin kita keterangan manfaat bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrah Terima kasih.